Pietori kok geding aku Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para baju bangcuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga sehat-sehat semua ya kawan-kawanku Dan jangan lupa sediakan secangkir kopi Untuk menemani anda melihat market Yang sedang meronta-ronta di landa asmara asik ya Oke kawan-kawan sekarang market emang lagi diserang oleh negara AB Makanya meronta-ronta dia butuh belehan gak sih sayang Seperti itu ya Oke disini kita bahas token ini ya teman-teman Token Yurusiba Inu teman-teman Di malam hari ini kita akan bahas Yurusiba Inu Kayaknya lagi ada peningkatan juga Kita masuk dulu ke sini teman-teman ya Ke Twitter resminya dari Yurusiba Inu Dan disini ya teman-teman yang membuat saya agak bertanya-tanya ini Dia token baru berusia 4 bulan teman-teman ya Tapi ya proyeknya apa bukan proyeksi Tapi pergerakan dari developernya sangat-sangat saya suka gitu Ada aktif dia teman-teman Aktif ya selalu rutin lah ya Memberikan informasi kayak gitu teman-teman ya Selamat ulang tahun ke 4 bulan untuk esip ya Pembakaran berikutnya dalam 24 jam ya teman-teman Disini ini adalah postingan sekitar 18 jam yang lalu teman-teman Jadi next burning 24 jam ya Jadi 18 yang lalu ini di posting itu sudah dihitung teman-teman Maksudnya 24 jam berikutnya Berarti tinggal 6 jam lagi nih akan ada burning dari Yurusiba Inu Kalau gak salah seperti itu ya Dari yang saya tangkap sebuah cuitan ini Dan perlu kalian tahu teman-teman ya Mystery box yang kemarin dan akan ada kejutan mungkin di tanggal 5 Maret Ya ini teman-teman kejutannya ya Itu sebuah 6 token koleksi dari Yurusiba Inu Dimana token ini adalah dengan jumlah supply ya Cukup minimal apa sedikit teman-teman Yaitu per tokennya ini kan ada 6 Per tokennya hanya memiliki supply 10 juta teman-teman Ya jadi dia hanya memiliki supply 10 juta Dari 6 token ini Ini adalah kabar dari ini kayaknya teman-teman Dari mana ya dari Bentar dari ini ya The ticket to friend Apa ini 5 Maret ini ya teman-teman Yurusiba dalam pengumuman penting tanggal 5 Maret Nah jadi mungkin pengumumannya itu teman-teman ya Ada ekosistem koleksi token dari Yurusiba Inu Yaitu 6 ya teman-teman Ada 6 token koleksi dari Yurusiba Inu Jika kalian mau membeli silahkan Kalian bisa masuk ke SSIP token ya teman-teman Yurusiba Inu S Apa dot S underscore token Itu dari Yurusiba Inu Nanti kalian bisa masuk Atau nanti kalian cari di link deskripsi Nanti saya taruh disitu Kalau kalian berminat mau beli ya teman-teman Oke Lanjut kita masuk ke coin market cap Teman-teman kita lihat Perkembangan dari Yurusiba Inu Itu tersendiri seperti apa Ada perkembangan yang sangat signifikan kah Atau gimana kayak gitu ya Oke kita tunggu Ini masih loading ya Oke ini sudah bisa ini Tadi loading Oke lanjut kita klik ASIP ya teman-teman Kalau dari termframe 90 hari ini ya 90 hari dia mengalami penurunan 91,98% Gila ya Hampir 100% ya Kalau dari termframe 1 hari Dia mengalami penurunan 0,26% teman-teman ya Kalau dalam 24 jam terakhir ini teman-teman Dia mengalami bullish ya teman-teman Mengalami kenaikan yaitu 17,24% Ya token ASIP ini teman-teman ya Mudah-mudahan sih menjadi Deneknya Siba Inu ya teman-teman Kalau kita ketahui sih Kalau supply-nya ini sama kayak Baby Doge teman-teman 240 kuat triliun gitu ya Kalau si Siba Inu kan cuma 1 kuat triliun ya teman-teman Selisihnya terlalu banyak gitu ya Kalau dari termframe 7 hari Kayaknya dia minus juga teman-teman 20% Jadi kalau dalam 24 jam Dia memang mengalami Kenaikan sebesar 17,24% Dan kalau dalam 1 tahun nih ya Dia sudah mengalami kenaikan 2.111% teman-teman Ya cukup tinggi juga ya Cukup lumayan lah Belum begitu tinggi Siapa tahu di akhir tahun ini Bisa sampai jutaan persen Ya kita nggak tahu Namanya token ya Namanya dunia cryptocurrency Naik turun fluktuatif Dan disini peringkatnya 4186 teman-teman Dan volume 24 jam Dia 92.757 Apa ya dollar ya dollar Terus kapitalisasi pasarnya Yaitu 3,40 juta Ya masih tergolong kecil teman-teman Kalau gitu kita lihat ke Etherscan nya Untuk kalian nih ya Kita cek ke Etherscan teman-teman Kita cek pergerakannya seperti apa Rapatkah yang masuk Atau sama sekali nggak ada yang masuk Kita cek disini Dan disini transfer sudah 61.000 teman-teman Pemegang atau holder sudah 17.549 Cukup Ya lumayan lah ya dari Kita lihat dari usianya baru 4 bulan Sudah mendapatkan holder 17.000 Kayak gitu Dan disini adakah yang masuk Rapatkah Yaitu 1 menit 4 menit Ya walaupun tidak rapat Yang masuk disini Tapi setidaknya ini teman-teman Ada ya Ada kehidupan yang masuk-masuk Kayak gitu ya Terus disini kita cek Kita cek Di alamat dead walletnya Dia sudah burning 47% Teman-teman Hari ini sudah Eh kok hari ini Totalnya sudah 47% ya Yang sudah di burning Teman-teman Tapi nanti kayaknya Akan ada burning lagi Kalau kita lihat dari Cuitanya si token Yurusiba Inu itu Terus kita cek lagi Kemana ya Kita cek Ke tadi ya Ke tokennya Kita penasaran juga Sebenarnya ya Ini teman-teman Dari token Yurusiba Inu ini Kita lihat Kita pantau disini Mungkin Ada yang beberapa Yang belum tahu Atau Ada yang sudah tahu Gitu ya Kita Buka lagi teman-teman Kita pelajari lagi Bareng-bareng gitu Biar kita Ya kalau untung Ya untung bareng Kalau tekor Ya biar saya aja lah Yang tekor Kayak itu Oke kita lihat disininya Token koleksi baru Ekosistem ESIP Jadi ini ekosistemnya Token koleksi dari Yurusiba Inu ya teman-teman Dia memiliki 6 koleksi token Yaitu Ekosistem ESIP Untuk memperkuat Proyek Yurusiba Inu Kami akan meluncurkan Serangkaian token Koleksi terbatas Ya Yang terkait dengan Benua Eropa Jadi token ini Terkait dengan Benua Eropa Kayak gitu Mungkin Mata-mata uang Yang digunakan Zaman Bala Juga kita gak tahu Kayak gitu teman-teman Anda dapat membeli Setiap token Tertagih di tautan Yang disediakan Dan di Dan itu akan Membawa Anda ke Pukoin Oh jadi Kalian bisa membeli Tinggal klik beli Nanti ke Langsung diarahkan Ke Pukoin Kayak gitu teman-teman Ini dari Ini dari token Token apa Turki sih ya teman-teman Jadi Turki Ini adalah Kayaknya Liar perkenalan Untuk pertama kalinya Sebagai mata uang resmi Turki ya Pada tahun 1844 Oh ini jadi Mata uang Zaman Bala Zaman Bala Dan supply nya bisa kalian lihat Dan nanti kalian bisa Baca-baca sendiri Disini teman-teman Untuk melakukan Riset Kayak gitu 10 juta Setiap token Kayaknya ini 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta Ini juga Spanyol 10 juta Terus ini Dari mana Zerman Zerman juga 10 juta Ini dari Portugal Juga 10 juta Dari Belanda 10 juta Juga Dan disini Tujuan yang kita Kita bahas ini ya Bagaimana ekosistem Akan Kita akan Bekerja Token ESIP Utama Kami akan terus Menerima hadiah Dengan cara sama Yaitu tujuannya Meningkatkan Likuditas ESIP Likuditas ini Akan dikunci Untuk memberi ESIP Lebih stabil Jadi tujuannya Ini agar Apa ya ESIP Euro Shiba Inu Ini lebih stabil Lagi teman-teman Alokasikan Lebih banyak BNB Bentuk Pemasaran Dan kampanye Di jejaring Sosial Tingkatkan Visibilitas Proyek ESIP Beli kembali Sebagai dari Token ESIP Yang ada Di pasar Saat ini Dan dengan demikian Terus membuat Luka bakar Sporadis Dan meningkatkan Harga token ESIP Wow mantap jiwa ya Mudah-mudahan sih Cepet Meningkat Kayak gitu Untuk para army Kalau kalian mau beli Kalian beli 10.000 aja 10.000 aja Kalian sudah dapat 86 miliar Token ESIP Teman-teman Dengan modal 80.000 Kalian dapat 86 Miliar token ESIP Itu ya Anggap aja Wang rokok Kayak gitu teman-teman Nah mungkin ini dulu Informasi di malam hari ini Tentang token Euro Shiba Inu Semoga bisa membantu Salam Cuan Sampai jumpa di video selanjutnya